Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan menghormati kekuatan tentang kekuatan dari 2 Corinthians 12.7 supaya saya tidak akan menghormati diri kerana kekuatan kekuatan yang luar biasa. Saya diberikan kekuatan kekuatan, yang menjadi mesenjah satan untuk menghormati saya supaya saya tidak akan menghormati diri. Semua orang harus memiliki kekuatan kekuatan. Kami menghormati diri kerana kekuatan kekuatan tidak berlaku atau perlindungan untuk kita menjadi yang terbaik. Kau tempat yang menghormati diri kerana kekuatan untuk kita tidak akan menghormati diri. Jika kita tahu kekuatan kita, tidak membuat akusus untuk berdiri di dunia. Kita harus berdiri dan berubah menjadi peluang untuk dapat berjalan dengan orang lain. Tuhan menggunakan kekuatan kekuatan kita untuk mengembangkan kekuatan kekuatan. Jadi, jika kita dapat, itu adalah kerana kekuatan Tuhan. Tuhan menghormati diri kerana kekuatan. Happy New Year and God Bless. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, kadangkala setiap orang, bahkan jagoan, fantasi, sepurmen pun punya suatu kelemahan. Kelemahan bukanlah suatu aib atau penghalang untuk kita menjadi yang terbaik. Kelemahan membuat kita mawak, jadi sombong, dan lupa diri. Jangan jadikan alasan untuk tinggal dalam dosa. Kita harus bangkit dan mengubah menjadi suatu kesempatan untuk bisa bekerjasama dengan orang lain. Tuhan memakai kita agar tetap bersandar kepadanya. Kita mampu, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tetap rendah hati, biarlah kelemahan dan kekurangan tahun ini akan Tuhan ganti. Yang lalu, biarlah menjadi kenangan. Kita menggapai yang akan datang dengan penuh harapan. Seperti hal yang kita lihat, pohon di belakang saya. Anda bisa melihat, buah yang di belakang saya. Mereka memiliki kelemahan. Dia punya kelemahan, yaitu tidak ada daunnya. Tapi, pohon itu tetap berdiri, tetap hidup. Tapi, buah yang masih hidup. Karena, pada sejati seterusnya, mereka akan berkembang dengan buah yang cantik. Dengan buah yang cantik. Jadi, terus berhati-hati, berpercayai pada Tuhan, dan berkata pada Tuhan. Tuhan mengkhianati Anda semua, dan selamat menikmati Anda lagi. Tuhan mengkhianati Anda untuk Adana Komang, dan juga untuk Cihel. Poetic Safedra, dan juga untuk Liliana Lim. Selamat Tahun Baru, God bless you all, Tuhan memberkati kita semua.